Indonesia kembali berduka. Kemarin pada pukul 17.02, gempa berkekuatan 7,7 skala Richter mengguncang Donggala, Sulawesi Tengah. Dan waktu singkat berbagai video yang menangkap momen terjadinya bencana gempa tersebut pun langsung menjadi viral di media sosial. Tidak hanya sampai di sana, beredar pula berbagai video yang memperlihatkan momen saat bencana tsunami yang diakibatkan oleh gempa tersebut. Tidak berserang lama, netizen pun langsung mengungkapkan rasa simpati serta doanya melalui media sosial, terutama Twitter. Berbagai tagar terkait bencana ini pun sempat menjadi trending topic. Mulai dari Pray for Donggala, Pray for Palu, Pray for Sulteng, serta Pray for Sulawesi. Selain masyarakat, sejumlah publik figur juga turut mengungkapkan rasa simpatinya melalui media sosial Twitter mereka. Seperti di antaranya Maya Estianti yang berdoa bagi kesabaran dan keselamatan bagi segedap korban bencana. Hal serupa juga dituliskan oleh Darius Sinatria melalui akun Twitternya. Sementara itu, Ify Alisa juga mengucapkan, stay safe semua teman-teman di Palu. Lalu ada juga Panji Pragiwaksono yang meminta agar mereka yang memiliki kenalan dan keluarga di Donggala dan Palu supaya tetap tenang. Sementara di Instagram, tidak sedikit pula selebriti yang memilih untuk mengucapkan simpatinya melalui media sosial yang satu ini. Seperti di antaranya ada Gadig Martin dan juga Ussi Pratama yang mengupload foto peta Sulawesi serta kata-kata Pray for Donggala. Lalu ada juga Fauji Badila yang turut menyertakan momen saat tsunami menerjang pinggir pantai. Serta ada juga Caca Frederica yang mengupload video momen saat tsunami menerjang. Sembari menceritakan bahwa dirinya sempat mengenal daerah yang terekam dalam video tersebut. Grup Musik Tanah Air Barasuara serta Danila Riadi pun turut mengucapkan rasa simpati mereka terhadap bencana yang baru saja terjadi ini. Untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang terkena bencana di Palu dan di Donggala semoga bisa segera pulih dan bisa segera mendapatkan pertolongan dan semoga korbannya tidak semakin banyak. Dan kalau untuk teman-teman yang lain mungkin dari daerah-daerah lain yang mau membantu silakan dan ayo kita bantu bersama-sama untuk saudara-saudara kita yang kena bencana. Sebelum naik panggung itu belum sempat lihat handphone dan dengar kabar kalau ternyata di Sulawesi itu ada tsunaminya baru potensinya doang. Ternyata pas tadi naik panggung dikasih tahu Danila itu ternyata sudah tsunami. Sempat shock, pilu sih dengarnya. Suatu yang masif setelah gempa ada tsunami. Pasti di sana tuh tegang tens, semua-semuanya bingung, cuman yang pasti akan cepat berakhir sih. Mudah-mudahan semua yang tinggal di sana ada pada saat kejadian, dikuatkan segala-galanya, diberi kita bahan. Dan akan banyak bantuan yang datang untuk semuanya juga. Selain itu mereka pun berharap segera masyarakat tetap menyaring berita seputar bencana. Agar tidak beredar informasi yang justru menambah kepanikan maupun memperkeruh keadaan. Lebih baik sih jangan didramatisir sih. Karena posisi yang kena itu pasti ruwet banget. Jadi untuk yang menebar berita jangan membuat panik yang nggak ada di sana gitu. Dan kita juga para pembaca harusnya lebih pintar untuk memilih berita mana. Benar atau nggak memastikan bahwa memang benar-benar beritanya akurat.